Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang berita terkini Yaitu sudah muncul DDR versi kelima atau generasi kelima Ini merupakan generasi terbaru saat ini untuk RAM Mengingat DDR4 atau generasi sebelumnya itu diluncurkan pada tahun 2014 Dan DDR5 ini mulai diperkenalkan pada tahun 2020 Dan mulai ada di pasaran sekitar tahun 2021 Dan apakah RAM DDR5 ini setelah dipasarkan Apakah langsung goib atau susah dicari Mari kita tunggu saja nanti Jadi ini merupakan RAM DDR5 Versi Fury dari Kingston, pabrikannya Memory ini 16GB berkapasitas hingga 6000 MHz Untuk generasi sebelumnya, DDR4 itu sekitar 2600 MHz Berarti yang generasi baru ini lebih cepat Jadi sangat bagus sekali untuk game generasi berikutnya Kenapa game saat ini membutuhkan banyak RAM? Karena dalam game itu memiliki banyak sekali gambar-gambar maupun grafik Yang perlu diproses menggunakan memori yang besar Jadi ada fitur seperti On Die ECC Untuk peningkatan stabilitas kecepatan ekstrim Dan apabila ke depan itu selalu meningkatkan efisiensi daya listrik Jadi bisa digandakan kecepatannya Dari 16 menjadi 32 panjang kurs Dari 8 menjadi 16 Dan akan meningkatkan performa Karena sekarang kebutuhan streaming 4K itu sudah tinggi Sangat perlu sekali Apalagi untuk animasi, rendering 3D Ini sangat membutuhkan RAM yang besar Dan ada fitur Intel XMP 3.0 Ini merupakan untuk overlock RAM Jadi overlock itu kan ada kecepatan standar pabrik Nah overlock ini untuk mencapai kecepatan yang tertingginya Dari produk tersebut Namun resikonya akan memperpendek umur dari RAM tersebut Jadi pabrikan itu membatasi supaya dapat berumur jangka panjang Namun kualitasnya masih lumayan tinggi juga Jadi fitur dari RAM generasi terbaru ini sudah Minimal itu 4800mhz Jadi lebih kencang tentunya Dan stabil untuk di overlock Efisiensi dayanya lebih tinggi Dan ada Intel XMP tadi untuk overlocknya Dan ini sih karena Menghasilkan panas Jadi panas itu akan mengganggu Performa dari RAM tersebut Jadi harus ada pembuang panasnya Jadi DDR5 ini Mulai dari 4800mhz Sebelumnya DDR4 itu sekitar 2600an Jadi lebih cepat 50% Dan stabil Ditingkatkan untuk overlock Ada fitur on die ECC Jadi ini gambaran dari RAM dual channel Ada dua sisi RAM Ada satu seling kosong Selingan kosong Efisiensi daya yang lebih tinggi Sangat diperlukan sekali Supaya lebih go green Ini Intel XMP-nya tadi Untuk overlocknya dari Intel Dan sudah didukung Berbagai produsen motherboard Jadi motherboard ini papan Untuk menempelnya Memory, RAM, CPU Processornya Fan-nya Dan ini untuk penyimpanannya Biasanya Tolokan penyimpanan Hard disk Jadi apabila performanya Ingin maksimal Tentu saja Suhunya harus dijaga Supaya tidak kosong Atau overheat Dan ada pilihan Kecepatan RAM-nya Mulai dari 4800mhz 5200mhz 5600mhz Sampai 6000mhz Tentunya semakin Kedepan itu Generasi DDR6 Itu mungkin lebih Lebih kencang lagi Dan kapasitasnya Mulai dari 16GB Hingga 32GB Mengingat RAM DDR 4 itu Sekitar 8 Atau 16 Dan ini untuk Spesifikasinya Kapasitasnya Apabila tunggal Itu single channel Itu 16GB Apabila dual channel 32GB Frekuensinya Tadi 4800 5200 5600 ATENC-nya CL38 Dan CL40 Tegangannya Voltasenya 1,1V 1,25 1,35 Suhunya Suhu puncaknya 85 derajat Untuk dimensinya 133 mm X 34 X 6 mm Jadi kita sudah Berada di Generasi kelima Itu saja Yang ingin saya Sampaikan seputar RAM DDR Kelima Apabila ada pertanyaan Maupun yang ingin Didiskusikan Silahkan tulis di Kolom komentar Apabila ingin Mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton